Hai semua Assalamualaikum Selamat datang di dapur Uni Titi Sekarang Uni akan masak menu sederhana kalau soal rasa pasti enak dong sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya karena di dapur Uni Titi akan berbagi resep masakan ataupun resep cemilan sederhana yang semua bahannya murah dan mudah didapat bagi teman-teman yang sudah subscribe Uni ucapkan terima kasih dan tanpa berlama-lama yuk kita langsung ke bahannya 7 buah ceker atau teman-teman pakai secukupnya cekernya sudah Uni buang kulit dan kukunya ya lalu sudah siap dicuci cekernya sudah bersih sisihkan dulu lanjut bahan berikutnya wortel dan sayur Pak coy untuk pemakaian sayurnya opsional ya teman-teman kalau teman-teman mau mengganti dengan kol sesuai selera untuk bumbunya bawang putih bawang merah jahe yang sudah unibelah seperti ini dan juga laos yang sudah unibelah juga atau teman-teman mau menggeprek jahe dan laosnya sesuai selera tambahkan juga tiga tangkai daun seledri dan dua batang daun bawang tiga lembar daun salam kalau teman-teman pakai yang besar cukup dua aja selanjutnya bumbu komplit untuk sob ini Uni beli yang sudah jadi ya komplit seperti ini bumbunya terdiri dari bunga lawang kapulaga kayu manis cengkeh dan lada untuk resep lengkapnya lihat di kolom deskripsi ya teman-teman disini bawang merah bawang putih dan daun bawang sudah uni iris ya lanjut kita mulai memasak tahap pertama panaskan sedikit minyak lalu tumis terlebih dahulu bawang merahnya setelah bawang merahnya harum lalu masukkan bawang putihnya kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah harum masukkan bumbu yang lainnya kalau dirasa semua bumbunya ini sudah layu dan harum angkat dan sisihkan kita lanjut ke tahap berikutnya rebus sebentar cekernya jangan sampai matang ya hanya sampai air menidih saja setelah menidih buang airnya hal ini dimaksudkan untuk membuang sisa darah pada cekernya ini airnya sudah uni buang lanjut kita masak kembali dengan mengasih air satu gayung atau sesuai selera supaya cepat mendidih boleh ditutup setelah mendidih lalu tambahkan bumbu yang sudah ditumis tadi tambahkan juga bumbu komplit untuk sop tadi ini plastiknya sudah uni tusuk pakai garpu ya lalu siap dicemplungin uni juga menambahkan sedikit lagi lada bubuk karena di bumbu komplit tadi ladanya hanya sedikit tambahkan juga sedikit kaldu bubuk tak lupa juga sedikit pala bubuk karena uni tidak ada yang bubuk uni pakai parutan saja hanya sedikit saja ya teman-teman kira-kira dua kali parut saja hanya sekedar tips dari uni kalau teman-teman mau kuahnya lebih bening dan bersih teman-teman bisa pakai lada dan palanya yang utuh saja dan juga kaldu bubuknya teman-teman ganti dengan micin tak lupa juga tambah garam secukupnya siap dimasak sampai cekernya empuk ya setelah cekernya empuk masukkan wortelnya kalau dirasa wortelnya sudah setengah matang masukkan sayurnya masak sayurnya hanya sebentar saja ya teman-teman agar kita dapat crunchy dari sayurnya atau tingkat kematangan sayurnya teman-teman sesuaikan dengan selera saja jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman kalau kurang garam bisa ditambahkan kalau menurut uni ini sayurnya sudah pas angkat dan siap disajikan enak dimakan selagi anget ya teman-teman ini dia masakan uni hari ini ya sup ceker dan sayurnya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya sampai jumpa di video uni selanjutnya kalau teman-teman suka dengan videonya jangan lupa like komen dan subscribe-nya dan juga di-share ke semua sosial media yang teman-teman punya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari uni terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati